selamat menikmati selamat menikmati dan yang pasti saya selaku pembawa acara MC host dan tuan rumah disini akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan siapa diantara mereka yang paling jago memainkan game kali ini dan game yang sudah saya pilih untuk pertandingan kali ini adalah Mortal Kombat buat para gamers dimanapun anda berada mungkin buat kalian Mortal Kombat mudah tapi buat 13 pemain ini susah sekali karena mereka mentoknya cuma sampai PS2 sementara yang kita gunakan adalah PS5 dan langsung saja kita sudah mendapatkan 13 nama dan sudah diundis sebelumnya untuk pertandingan pertama kita sambut ini dia player kita player pertama ada James dan player kedua kita ada Aji ini mungkin kalian bisa melihat bahwa ini ada sang anak main PS ditemani oleh sang ayah ya tapi tidak apa-apa kita lihat diantara dua orang ini apakah mereka memang sangat suka dengan permainan ini apakah mereka menguasai permainan ini atau tidak sama sekali dan langsung saja jika mereka berdua sudah siap maka kita akan memulai pertandingan kali ini kita akan mulai game Mortal Kombat di pertandingan pertama James siap siap Aji siap sikat mari kita main win kita akan mulai di pertandingan hanya satu pertandingan saja ya tidak ada dua pertandingan kita mulai Aji reptil ya wow ya menyerang wih terlihat jago sekali tendang terus kensi ya wah ya ditendang lagi menjauh saling menjauh mengeluarkan ilmu luar biasa wah kensi ambil saja selesai woi wow reptil mengeluarkan ilmunya ditendang saja ditendang lagi ditendang bawah wow mengeluarkan ilmu sepertinya kensi hanya berusaha bertahan hidup wow wow James wow James seperti pelan-pelan dihabisi gox 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 wow 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 wah hampir berhasil hampir berhasil kita lihat lagi Aji wah digantung padannya digantung padannya reptil win luar biasa sekali luar biasa sekali orang 2 oh kita masuk ke round 2 wah Aji kembali dengan reptilnya mengeluarkan jurus mengeluarkan jurus-jurusnya ya James sepertinya tidak berkutik hanya mencoba menghindar oh ternyata James membalas apa yang terjadi wow penonton semakin what disikat langsung diangkat 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 dibanting banting 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 wow gox 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 Aji membalas luar biasa sekali kita lihat lagi wow James membalas can't see yang dimainkan oleh James kita lihat wuh Aji kembali mencoba mengeluarkan jurus-jurus ampunya ditendang habis-habisan wuh kena lagi wow finish him apa yang terjadi ahhh luar biasa sekali gox 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 Aji memenangkan pertandingan pertama ini dan mohon maaf sekali 2-0 James kalah dari Aji dan kita langsung masuk ke player selanjutnya ada Yas dan juga Hans bersiap-siap ini dia ronde pertama kita Yas melawan Hans ya taknya berputar-putar ya berputar-putar berputar-putar dihantam langsung oleh Yas Vera Thor oh ternyata Thor yang dipilih oleh Yas apa yang terjadi dibalas saja dibanting dengan sekuat tenaga sepertinya pertandingan sungguh alat karena dua-duanya berusaha saling menjauh satu sama lain oh menyerang menyerang Hans kita lihat melompat kanan melompat kiri dibanting saja agak keganggu sama monyetnya itu ya gak ada fungsi apa-apa tapi kita lihat aja oh jatuh dipungut jatuh dipungut wow masih sungguh alat tidak ada serangan-serangan yang begitu fantastis yang dikeluarkan oleh masing-masing player masih berusaha mencari titik temu di antara pertandingan ini dan kita lihat Yas berusaha menjatuhkan lawan dibanting belum ada ilmu yang wah siapa pemenangnya belum ada pemenangnya oh oh Hans pemenangnya ternyata kok gak ada tandanya tadi oh gitu ini masuk ke round kedua mohon maaf lompat-lompat terus iya kalian berdua memang lompat-lompat terus tidak ada niat untuk bertanding dihantam langsung sama Hans iya mengel wow dihantam ditoncok kembali dihantam lagi Hans Hans masih terus menyerang masih terus menyerang dibanting dihabisi oleh Yas dihabisi lagi oleh Yas dihabisi lagi oleh Yas siapa pemenangnya wah pemenangnya adalah Yas eh Hans ya gue gak tau ternyata si Hans oh selama ini gue liat ternyata Hans ya oke 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 iya maaf salah baik game lovers di pertandingan kedua sayang sekali Yas harus mundur karena Hans memenangkan pertandingan kedua dan pertandingan ketiga bersiap-siap sudah ada Andis akan melawan Nanang baik kita masuk ke pertandingan ketiga sudah ada Andis melawan Nanang dua-duanya sepertinya terlihat orang-orang yang sering banget nongkrong di perentalan PS bukan sebagai penyewa tapi jagain sendal kita fight pertama ini dia Andis dengan Kotal Khan dan Aaron Black di Nanang kita liat wow apa yang terjadi wow nanang sepertinya bermain aman mengeluarkan tembak hati tidak 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 iya habisi wow 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 go 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 ditembak terus cari aman saja wah terjatuh dia round two kita lihat siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini dihantam oleh Andis jarak dekat pertandingan dilakukan oleh Andis menghindari tembakan dari Nanang dan kita lihat Andis masih berusaha untuk menyerang Anang Anang kembali menggunakan senapan pertandingan yang sangat tidak adil ini wow mana pendukungnya Andis mana pendukungnya Nanang habis sewa ku habis kita lihat apa yang terjadi Andis berusaha untuk memberikan penyelamat karena jagoan yang dipilih adalah sistem random maka dengan berakhir ya pertandingan ini Nanang terpilih menjadi juara di pertandingan ketiga selanjutnya bersiap-siap Jai melawan Dimas baik sudah bersiap-siap Kensie dimainkan oleh Jai sementara Casey dimainkan oleh Dimas wow ini cewek lawan cowok baru terjadi merapa-rabah Kensie merapa-rabah Jai apakah Jai jago kita lihat wow main bawah main bawah Dimas berusaha main bawah karena matanya tertutup dibanting saja wow ada apa itu ada yang terkena serangannya kita lihat sepertinya sama-sama jago tapi masih belum ada serangan yang berarti Jai berikan serangan yang luar biasa sekali gokokokokokokokokok gokil 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 Dimas menutup pertandingan yang luar biasa sekali masih berlanjut wow ronde pertama dimenangkan oleh Casey kita lihat ronde kedua apakah Jai mampu membalas kekalahan dan memenangkan pertandingan ini kita lihat Jai kembali menyerang masih bertahan Casey sama-sama bertahan melihat mencoba mencari peluang disikat kembali wow dihantam biji nangkanya kita lihat kembali masih wow Dimas memberikan serangan terbaiknya dengan karakter Casey yang dipilih masih belum ada serangan yang berarti dihantam dihantam saja oleh Jai masih punya kesempatan masih punya kesempatan apa yang terjadi wow Jai ternyata seperti siapa yang memencet untung ada penyewa PS nya stand by disitu ya kita lihat mengeluarkan ilmu Dimas kita lihat apa yang terjadi dihantam saja dihantam saja dihantam dihantam saja oke ronde ketiga final round kita lihat ini baru terjadi pertandingan yang sangat sering sekali wow Jai langsung memberikan serangan yang luar biasa luar biasa sekali Jai sepertinya di ronde pertama dia hanya ingin memberikan kesenangan kepada Dimas sementara di ronde kedua dia membuat Dimas terkapar dan ronde final kita lihat apa yang terjadi siapakah yang akan memenang petanggian kali ini Jai Jai kembali memberikan meluarkan jurus-jurus terbaik mengeluarkan senjata terpisah 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 badan dan kaki wow wow luar biasa wow luar biasa sekali ronde kelima ini dimenangkan oleh Jai selamat kepada Jai lalu pertandingan selanjutnya Enal melawan Ridwan Ronde satu dimulai antara Enal melawan Ridwan kita lihat Kitana melawan Raiden Kitana yang diwakili oleh Ridwan wow itu adalah tombak masih bertanya itu apa ya di wow sepertinya Ridwan punya skill yang luar biasa sekali berusaha menghancurkan Enal kita lihat di basing di atas wow dapat kesempatan yang luar biasa mengeluarkan jurus terbaik ya go 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 wow masih belum masih belum masih menunggu masih melihat apa yang terjadi Enal memberikan serangan yang luar biasa kembali diserang kembali ditendang dihansam wow Ridwan tidak mau kalah dihansam lagi dibanting ya go 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 wow sepertinya pertandingan yang sangat seru berimbang sekali kita melihat dihancurkan saja oleh Ridwan dengan Kitana nya ah Enal masih tidak mau kalah melihat apa yang terjadi kita doa oh Raiden win Raiden win serangan kedua apakah Raiden tetap menjadi pemenangnya dan otomatis Enal akan menjadi pemenang di pertandingan ke-6 kali ini dan kita lihat berusaha berusaha sebaik-baiknya dihantam saja dihantam saja dihantam saja Ridwan tidak mau kalah salah serangan wuh 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 sang pemain tidak tahu mencet apa yang penting tenaganya keluar dan menghancurkan musuhnya wuh 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 dihantam dihabisi oleh Ridwan dihabisi oleh Ridwan wuh kembali mengeluarkan jurus melayangnya apa itu jurusnya dihantam ditusuk oleh kipasnya jaga jarak kembali jaga jarak mencoba melihat peluang apakah yang apakah yang terjadi wuh 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 dan pemenangnya adalah Edda dengan Raiden baik kita langsung masuk ke babak selanjutnya dimana Aji akan melawan Hans Sam Zero baru keluar mewakili Hans wuh dibuat berat 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 vera dan juga Thor dihantam habis-habisan oleh Sam Zero terlihat sekali berat wuh wuh dibatai habis-habisan lagi oleh Hans Sam Zero karakter yang dipilih oh diremukan kepala dan juga tulang dari Sam Zero wuh wuh ternyata Thor pun ada fungsi selama ini akhirnya dihantam juga habis-habisan Sab Zero oleh wuh 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 kita lihat eh eh yoh aku lupa tidak boleh cheat tidak boleh cheat sab Zero menang di ronde pertama dengan es batunya kita lihat pertandingan kedua di ronde kedua di ronde kedua apa yang terjadi kembali Sab Zero mengeluarkan jurusnya membekukan vera dan juga Thor dihancurkan lagi dihancurkan kembali dihancurkan kembali dihancurkan kembali dihancurkan kembali iya begitu serius dihantar kembali terima kasih itu tidak boleh terima kasih Tandai kau, tandai sini kau! Eh, dekat sini! Tidak berani dekat! Dekat nggak sini kau dekat? Eh, 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 eh! Wah, wah, wah! Tidak apaan itu? Tidak apaan itu? Tidak apaan itu? Tolong, tolong, tolong! Di sini, di sini, tolong! Cicin, ada cincinnya, ada cincinnya! Hah? Hah? Aduh, aduh, aduh! Gak, 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 gak! Gak, eh sini kau dekat! Eh, mamang kau! Eh, eh! Tandai kau! Kupunuk kau! Ah! Sub-Zero pemenangnya! Berat banget! Pakainya digila! Otomatis Hans akan maju ke babak 4 besar! Berapa benar? Selanjutnya, bersiap-siap! Sandy melawan Jai! Kita kembali lagi di pertandingan ketiga! 8 besar! Ronde pertama Jai melawan Sandy Ambon Aaron Black dan Jack Free Briggs Wah Ambon tidak mau kalah Menggunakan senjatanya Jai berusaha mencari solusi bagaimana dia bisa mendekat Mengalahkan, menghantap, menghancurkan Sandy Ambon Dengan kekuatan, dengan ilmunya yang luar biasa sekali Kita lihat apa yang terjadi Kembali memanfaatkan senjatanya Tapi Jai sepertinya tahu bagaimana menjaga dirinya Dihantam saja, dihantam kembali, dihantam kembali Tidak diberikan kesempatan, dihantam kembali Sandy tidak diberikan kesempatan untuk mencabut senjatanya Oh, salah, terjadi Oh, go, 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 kill Disikat kembali, Jai Apa yang terjadi pertandingan sangat terus tinggal Sandy memanfaatkan kondisi Puji tahan oleh Jai Ditahan Tertembus selakangan Mantul ke pinggang Dan menghantam lehernya Pemenang di ronde pertama adalah Sandy Ambon dengan Aaron Black Wow, kita masuk ke ronde kedua Kita lihat apakah Jai mampu membalikan kondisi Sepertinya Jai panik Terlihat dari raut wajahnya Dia tidak bisa mendekat Tidak bisa mengeluarkan ilmunya Karena masing-masing pemain tidak tahu karakter yang dipilihnya Karakter terpilih secara random Jadi mereka hanya mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan secara maksimal kekuatan-kekuatan masing-masing karakter Dihantam saja Sandy kembali menggunakan senjatanya Disikat habis Jai Peluruhnya tidak pernah habis Disi ulang Kembali disi ulang Disikat kembali Jai Sayang sekali Gokil Pemenangnya adalah Sandy Ambon Sandy Ambon akan maju ke babak perempat final Bersiap-siap pertandingan keempat Pertandingan terakhir di babak delapan besar Enal melawan catur Ini dia Pertandingan terakhir di babak delapan besar Siapakah kira-kira yang menjadi juaranya Naik Naik muda gua Kita lihat Enal Kuan Chi Melawan Sakeda Wow Wow Dihantam Enal Dihantam kembali Dihantam kembali Oh Ada perlawanan lupanya Disikat Dihantam Dihantam Ilmu yang luar biasa dari catur Mencoba menghabisi Enal Dengan kuancinya Dihantam lagi Wow Luar biasa sekali Ternyata Takeda A.K.E. Catur Wow Wow Catur memenangkan ronde pertama Kita lihat ronde kedua Apakah catur kembali memenangkan pertandingan kali ini Game sekali ini Catur berusaha sebaik-baiknya untuk menghancurkan lawannya Kembali Meluang hancur saja Dipatang Dipegak kembali Dihantam lagi Dihantam lagi Ternyata perlawanan Dihantam lagi Dihantam lagi Wow Singkat Singkat Abis Lanjut Runeter Paru Para pemain yang kalah Selalu komplain dengan sticknya Itu terjadi dari zaman dulu Catur Catur jadi nih chan Catur sebagai pemenang Kita langsung saja Masuk ke babak Semifinal Langsung saja Hans melawan Uying Kita lihat Empat besar Empat besar Round pertama dimulai Wow Uing sepertinya Mencoba Mengelabui pemain-pemain yang lain Seakan-akan dia tidak bisa main Tapi ternyata dia jago sekali Tapi belum tentu Sepertinya hard juga Akan memberikan yang terbaik Dan kita lihat Uh Serangan dari devora 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 Berhasil 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 Wow Kotalkan Devora Melawan kotalkan Wih Pengen jadi Iron Man Wah 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 Habis Go 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 Okay Go Dihabisi 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 Hans oleh Oing Tapi Hans tidak mau Tinggal diam begitu saja Dicobanya Menghabisi Oing luar biasa sekali membalikkan keadaan membalikkan keadaan kota luah kotalkan menang Sandy dan catur kita lihat siapakah yang akan melawan Hans di final dan mendapatkan memperbutkan 300.000 rupiah jadi uang 300.000 rupiah ini terkumpulkan dari hasil patungan dari para pemain yang belum saya sebutkan adalah mereka ketika sudah main mereka otomatis sudah menyetujui untuk membayar uang pendaftaran senilai 50.000 rupiah lumayan saya dapat untung saya dapat untung 13x 50.000 kita lihat ini dia pertandingan antara Sandy Abon melawan catur catur menyerang menyerang tidak memberikan kesempatan kepada Sandy disikat kembali dihantap dihantap ya gokil sekali disikat disikat oleh Sandy disikat dihantap 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 kembali disikat dihantap lagi oleh Sandy dihantap lagi dan catur untuk menyerang balik terus-terus Sandy Abon memenangkan ronde pertama dan kita lihat pendukung Sandy Abon luar biasa sekali memberikan dukungan yang terbaik untuk Sandy dan kita lihat hukum pertandingan tidak diberi abon 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 disikat terus ditetap terus oh 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 habis temborokannya ah oh 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 geretak abal-abal dikeluarkan oleh catur oh saya tidak mau kalah dihantap mukanya dengan pedangnya hancur lemur disikat 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 pemenangnya adalah Sandy Abon Sandy Abon bersiap-siap di final melawan Hans pertandingan bersiap-siap Hans siap Sandy Abon siap siap mari kita main di partai final untuk 300 ribu rupiah siapakah yang memenangkan pertandingan kali ini ronde pertama kita lihat Oh Raiden memberikan mengeluarkan jurusnya yang luar biasa tapi Sandy Abon sepertinya tidak mau kalah disikat kembali dihantap Wow tenangan yang luar biasa dari Raiden Oh Sandy Abon Sandy Abon mana pendukungnya Sandy Abon luar biasa sekali sementara pendukungnya Hans juga mereka-mereka juga hahaha satu kloter saudara saudara dihabisi saja Sandy oh tidak oh 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 betul sekali Sandy wow diberikan setruman yang luar biasa sekali sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi Hans akan kalah ah ah setengah langkah Sandy sudah berada di 300 ribu rupiah sementara Hans mencoba bertahan mencoba bertahan mencoba ah kembali Sandy dengan devoranya partai final memperbutkan 300 ribu rupiah siapakah yang akan menjadi pemenangnya apakah seri keadaan akan menjadi seru jika ada ronde final diantara kedua pemain Sandy dihabisi wow Hans tidak mau kalah mencoba menghabisi mencoba menghabisi Sandy disikat lagi disetrum lagi sampai token habis disikat terus disikat terus dihabisi Sandy akan menjadi pemenangnya apakah Sandy akan menjadi pemenangnya kita lihat kita tunggu go 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 kill ho Sandy Abon sedikit lagi hampir mengalahkan hampir mengalahkan Sandy Abon 合at apa ありがとうございます selamat kepada Sandy Abone sebagai pemenang di games Mortal Kombat kali ini dari episode yang luar biasa dari 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 episode kita menggunakan dari episode di episode Mortal Kombat dan sudah jelas mengalahkan 13 pemain lawannya dari awal Sandy Ambon terlihat simple terlihat sederhana tapi bisa mengalahkan musuhnya di babak final dan otomatis Sandy Ambon mendapatkan uang senilai 300 ribu rupiah iya tepuk tangannya masih kecil ya karena 300 ribu ya dari MKM memberikan Jain Cek senilai 300 ribu rupiah sampai ketemu lagi di mari kita main episode selanjutnya saya Wendy Cagur pamit Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!